Pemain yang lahir di Belanda Pemain yang lahir di Belanda dari skuad Indonesia mengguncang Filipina di Jakarta pada Juni lalu Komentar media Arab Saudi Ahbar 24 Akan tetapi setelah Timnas Indonesia sukses memperlihatkan kualitasnya Mereka pun balik memuji Timnas apalagi saat itu Timnas Indonesia bisa membuat Arab Saudi harus kehilangan kesempatan memenangkan pertandingan di hadapan pendukungnya sendiri Diawali saat media Arab Saudi dibuat keheranan dengan banyaknya pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa Salah satunya adalah Jay Ijes yang bermain di Liga Italia Timnas Indonesia dipersenjatai dengan 10 pemain yang aktif di Eropa Termasuk 2 dari 5 Liga Besar Sama seperti The Greens yang mengemanggil back sayap AS Roma Saud Abdul Hamid Timnas Indonesia juga menyertakan back Jay Ijes yang merupakan pemain Venezia Yang berlagak di Liga yang sama Serie A Komentar media Arab Aryadia Hingga pada akhirnya media-media Arab Saudi memberi apresiasi atas performa apik yang ditampilkan Timnas Indonesia Bahkan Arab News menilai Squad Geruda jadi tim yang paling berkembang di Asia Arab News melihat hasil imbang Indonesia lawan Arab Saudi dalam konteks yang lebih luas Mereka melihat program naturalisasi yang diterapkan membuat Indonesia berkembang pesat Bahkan paling berkembang di level Asia Indonesia mungkin merupakan tim Asia yang paling berkembang Dan diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi yang bermain di Eropa Indonesia menyongsong laga ini dengan status tim peringkat 133 dunia 77 peringkat di bawah Arab Saudi Jadi, tak mengherankan bila pendukung Tuan Rumah mengharapkan kemenangan besar Komentar media Arab News Selanjutnya media Arab memberikan nasihat kepada Arab Saudi Agar bisa mencontoh hasil dari pertandingan melawan Timnas Indonesia sebagai pembelajaran Arab Saudi harusnya bisa lebih baik Mereka bermain dengan kepercayaan diri yang berlebihan di depan pendukung sendiri Dan juga di depan Indonesia Sintayong bermain dengan cara yang mengejutkan Roberto Mancini dan para pemainnya Mereka mengandalkan serangan demi serangan dari lebar lapangan Serta membangun serangan balik yang sebagian besar membuat tim Saudi malu Komentar media Al-Zazirah Selanjutnya media Arya Dia melihat keputusan FIFA memperbanyak kontestan Piala Dunia 2026 Diakini bisa menjadi kabar gembira bagi Indonesia Indonesia belum pernah berpartisipasi di Piala Dunia sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938 Namun dengan bertambahnya jumlah tim yang berpartisipasi di putaran final menjadi 48 dari tahun 2026 Upaya Indonesia untuk kembali ke babak putaran final bisa mendapat momentum Komentar media Arya Dia